Halo selamat pagi, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Gimana kabarnya hari ini teman-teman, semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, terima kasih Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan menyusuri atau melewati perkampungan Code Yang ada di pinggir Kalijode, yang ada di Yogyakarta Nah, tapi untuk perjalanan kali ini tidak semua di pinggiran Kalijode kita akan susuri ya Hanya di beberapa spot-spot lokasi saja Nah, kali ini saya memulai perjalanan dari jalan Mataram, Yogyakarta Oke, sambil menuju ke tempat titik masuk, saya akan menceritakan sedikit sejarah dari kampung Code Nah, sejarah sungai dan kampung Code sendiri itu tidak lepas dari usaha seorang pastur Yang sekaligus sejarawan dan dosen yang bernama Romangun, teman-teman Dahulunya, kawasan sungai Code ini dikenal dengan kawasan yang hitam Istilahnya, seharang dari para pelaku kejahatan begitu Nah, kalau misalnya ada kriminal yang masuk ke Code, polisi itu tidak bisa mencari Nah, kemudian pada tahun 1980, Romangun datang untuk menyenangkan program yang diberi nama Tribina Yaitu, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan Yang melibatkan mahasiswanya sekitar 15-an orang yang mulai membina masyarakat tentang Tidak membuang sampah di sungai dan menjaga kebersihan sungai Oke, saat ini saya sudah sampai di daerah parkir Abu Bakar Ali, teman-teman Nah, untuk masuk ke kampung Code, ini di area sini juga ada tempat masuknya Cuma, nanti akan saya jadikan titik finishnya saja Nah, di depan ini nanti ada jalan masuk di sebelah kanan ini pas di bawah jembatan yang ini, teman-teman Nah, di sebelahnya jembatan ini sebenarnya bisa masuk lewat sini Nah, tapi ini nanti akan saya jadikan tempat finishnya saja Oke, saya akan menuju ke jalan yang banyak tempat jual-jual bunganya itu Itu namanya jalan belok kiri sini, teman-teman Nah, jadi di sini merupakan pusat dari toko-toko bunga Nah, kalau misalnya ada acara-acara begitu bisa pesen di sini Ini sebenarnya juga ada di pinggiran teping sungai Code, teman-teman Untuk bangunan-bangunannya ini Nah, nanti kalau kita sudah melewati daerah angkeringan Code Nah, ini di sebelah kanan ini adalah sekolahan Suhada Nah, sebentar lagi kita akan sampai di area angkeringan Code Kalau malam ya bukanya Nah, itu bisa kelihatan kampungnya dari sini Nah, daerah sini biasanya kalau malam ada beberapa angkeringan Dan bisa duduk-duduk sambil menikmati temaram lampu-lampu di perkampungan Code Nah, itu perkampungan Codenya Nanti kita akan masuk melalui sebelah baratnya jembatan Gondolayu Nah, di depan itu kita sampai di Jalan Sudirman, teman-teman Jalan Sudirman, Yogyakarta Nah, ini jembatan Gondolayunya Kita akan maju sedikit Nanti setelah ada warung Nasi Padang Itu kita masuk ke gang atau masuk ke perkampungan di sini Nah, ini masuk ke kampung Jogoyudan Jalanannya berupa puffing atau konblok ya, teman-teman Sudah bagus Terus cerita terapi untuk perumahan-perumahan yang ada di sekitar sini Nah, nanti di depan itu ada jalan turunan Kita akan menyusuri atau melewati jalanan ini, teman-teman Nah, lewat sini Di pinggir-pinggir ini sudah dipasangi hidran ya, teman-teman Karena di sini kan padat pemukiman Jadi kalau misalnya ada kebakaran Itu memudahkan dalam memadamkan Nah, itu yang di atas itu adalah tadi yang kita lewati Yang biasanya ada angkeringannya kalau malam Oke, sekarang kita sudah sampai di perkampungan Code Di kampung Jogoyudan Sangat tertata rapi ya Dan saya tidak tahu ya Kalau misalnya mobil itu bisa lewat sini atau tidak Dan kalau misalnya papasan itu gimana gitu Nah, di sini perkampungannya sangat rapi Ada bangku-bangku Terus, ini tanggul sungai Codenya Sepertinya sudah agak ditinggikan Karena dulu-dulu itu sangat rendah sekali tanggulnya Dan kalau banjir itu sering meluap ke perkampungan sini Sangat rapi ya Sangat rapi dan warna-warni Ada tempat sampahnya juga Dan di pinggirnya juga ada pager Pager dari besi itu bagus Sangat tertata sekali Dan di bawah ini kayak ada saluran airnya begitu ya Untuk saluran pembuangan sepertinya Nah, ini ada beberapa hidran yang terpasang Dan sepertinya masih baru begitu Kalau lihat dari bentuk dan catnya Nah, ini hidrannya sepertinya masih baru sih Kalau yang ada di bagian tengah Sini sepertinya tidak ada yang Mobil itu tidak bisa masuk sini ya Cuma kalau yang di bagian pinggir-pinggir Mendekati jalan raya gitu Sepertinya mobil itu bisa masuk teman-teman Nah, ini kampungnya warna-warni sekali Sangat asri Walaupun berada di pinggiran sungai Code Namun kampung ini Menjadi kampung percontohan ya sekarang Nah, di depan itu sudah mulai ada parkiran mobil Di depan masjid Jadi digunakan untuk warga untuk parkir Nah, sebentar lagi kita akan sampai di ujung kampung ini Ujung perkampungan yang saya lewati ini Karena di depan itu sudah nampak jembatan kewek Atau jembatan yang tadi saya tunjuk tadi Nah, itu akan menjadi titik finish Saya kali ini Oke teman-teman Untuk susur perkampungan Code Kali ini saya akhiri sampai disini dulu Sampai jumpa di susur perkampungan Kali Code Untuk wilayah yang lain di lain waktu Semoga video ini bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Sampai jumpa di setan 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 Sampai jumpa di setan